Orang Jepang makan thai Ayo kita pecahkan Selamat datang di Kena Ngenek Hari ini kita bahas lagi makanan ya Jadi negara yang akan kita bahas kali ini adalah Jepang Tapi Jepang kan terkenal makanannya enak Enak, dan memang gue dengerkan beberapa yang ada yang aneh-aneh Walaupun ada yang enak-enak kayak wagyu, sushi, gitu Ada beberapa yang dark side-nya Dark side of Japan Ada yang aneh-aneh ya Apa aja tuh yang aneh-aneh makanan Jepang Yang pertama yang tadi Boim bilang Yaitu adalah orang Jepang makan thai Orang Jepang makan thai? Iya Jadi ada ilmuwan Jepang di sana nih Beberapa tahun lalu itu dia memberikan ide cemerlang Ide gila sih, sempet ada beritanya gue sempet denger Serius loh? Nama si ilmuwan ini adalah Mitsuyuki Ikea Ikea Ikea, itu udah Jepang banget ya Ikea, Kimuchi Wah itu beda, filmnya beda itu Dia mau bikin makanan Kalau biasa kan daging sapi Serat Serat, makhluk hidup Ini dia mau bikin dari kotoran manusia Coba, coba dipikirin lagi gitu ya Gimana caranya ya? Gimana caranya Kalau orang tahu apakah dia mau makan Itu kan jadi masalah pertama gitu ya Masalahnya juga masa tinja ya Tinja, itu makanya bro Apakah dia berpikiran, oh mungkin di masa depan Nanti makanan susah dicari Jadi ya mendingan dari tinja atau gimana Jadi karena memang bener Karena dia merasa di sana tuh Tinja-tinja di Jepang mungkin pada saat itu tuh Berasa numpuk gitu ya Gimana pun juga banyak lah Dan dia berinisiatif untuk Kalau misalnya disini kita daur ulang ini kan Sampah Nah disitu dia mendaur ulang kotoran Coba kotoran kan terdegradasi ya Asetnya ya lama-lama juga mengurai sendiri begitu ya Karena dia punya pemikiran untuk mencegah krisis pangan di Jepang katanya Jadi kalian percaya kalau lumpur limbah kotoran manusia itu mengandung banyak sekali protein Dan bisa dikembangkan lewat ekstrasi protein untuk jadi daging layak makan Menurut gua kalau dari Ini gak akan pernah layak makan deh Jadi kalau misalnya nanti ini udah Kan masih ada eksperimen kan? Begitu udah jadi daging nih Apakah mau langsung coba makan? Gua yakin gua bukan di coba Iya kan? Daging-daging gitu Daging apa ini? Coba dulu Enak nih Daging kotoran saya Tapi ini gua juga nanti takutnya berkembang lagi ya Jadi? Jadi daging kotoran manusia wagyu Oh jadi Kobe Sambal mata Gua enggak menarik sih Jadi dia kan mungkin tijanya dipijit-pijit dulu Kasih arah kan kalau bikin wagyu gitu kan Sapinya dipijit Nah ini soal pembuatan nih kita akan bahas Apa nih? Jadi pembuatannya dimulai dari pemisahan bakteri E coli Eh Coli Iya itu nama bakteri guys Oke Dengan zat mikroba berbahaya Adonan daging kotoran itu pun digiling Wah ini dibayangin ya Kotoran digiling Kotoran digiling Jadi lebih Udah 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 Alus Nah ditambahkan protein kacang kedelai Dan perwarna Warna merah Hingga akhirnya menjadi daging yang serasa daging sapi guys Jadi itu Jadi dibikin warna merah jadi serasa daging sapi Bakteri E coli sudah tidak ada Tapi yang ada E thai Ya udah ya Kedua biskuit tawon nih Apa? Waduh Kalau di Yogyakarta biasanya Jangkrik goreng Jangkrik ya Doyan tuh doyan Gak pernah Gak pernah ya Kalau di Thailand Kalajangki nya Kalajangki Ada bangkai tawon Bangkai tawon Bangkai tawon Oke keren Biskuit ini tuh bener-bener mengandung bangkai tawon Mantap Jadi adonan biskuit Ya kan Ditamburin aja Tawon dan aduk Wih Ya ada biskuit Ya kan Wasp Jadi kalau pas kita lagi makan Ya begitu gigit Ada tawon Ini kayak konten-konten dark side Jaman dulu Filthy Frank Oh gue gatau Bikin kue dari muntah Dari rambut Sampai enak Enggak Enggak lah Oke yang ketiga itu dari sperma ikan Ya oke Makan sperma ikan Makan sperma ikan Yang sebelumnya gue gak pernah melihat sperma ikan seperti apa gitu ya Oke jadi kalian bisa menemukan makanan sperma ikan ini Di tempat-tempat restoran sushi di Jepang Jadi mungkin kalau Tapi gue gatau apakah semua tempat Kayaknya gak semua kali ya Apa tetap ada tempat dark side Jadi Ada pas masuk sushi Ada ground gitu Mau yang di dark side nya atau yang di Anda mau sushi biasa apa Gak enggak sih Enggak enggak nih ya Ada sperma disini oke Tampaknya emang seperti usus gitu Tapi enggak Tapi itu adalah merupakan bagian dari genital Ikan Genital itu alat kelamin Genital itu alat kelamin Genital itu alat kelamin Yang juga mengandung sperma ikan So ya itu dia Jadi Bentuknya sebenarnya bukan kayak Mungkin kayak macam makan kalau di Indonesia torpedo ya Torpedo tapi Iya kan Kalau ini ada spermanya ya kalau Bener Makanya gue bingung nih spermanya apa di luar-luarnya gitu Bentuknya sih begini ya Bentuknya kayak usus makanya gak Bentuknya memang kenyal gitu ya Jadi teksturnya ini memang bener Itu lembut Dan meleleh jika masuk ke mulut Gak cerot dong ya Gak cerot ya Meleleh dia kan Ikan yang dipakai untuk bahan makanan ini adalah Ikan cot Tidak cerot tapi Tidak cerot Cod dia Abis itu yang keempat ada Es rute air seni Hei Jangan Jangan mikir aneh ini Gimana gimana Ini es rute air seni ini ya Geli gitu ya Iya kedengarannya juga Jadi kan emang es rute ini jenis es yang populernya Jepang waktu musim panas Biasanya itu disajikan dengan Ya sirup, topping-topping gitu ya Es campur lah Ya kayak tandatnya gitu Es campur gitu ya Es rute, kasih sirup-sirup gitu kan Nah tapi kalau di Jepang ini ada es rute yang tidak masuk akal gitu ya Gimana 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 Tampilannya sih sebenernya Jadi es rute yang tidak biasa ini dibuat oleh dojinshi Dojinshi itu adalah pencerita anim atau manga di Jepang Dan mereka abis juga membuat fanfiction juga Jadi diperkenalkan dalam event dojinshi di Akihabara pada tahun 2014 Es rute ini punya topping berbeda karena disajikannya aja sih sebenernya Oh cara penjanjiannya Disajikan alat mesin bergambar karakter anim Dimana saus topping es rute itu tuh warna kuning gitu kan Oke Dikuarkan alat mesin bergambar selangkangan karakter anim perempuan gitu Emang Jepang fetishnya suka aneh-aneh Jadi memang lebih ke sensasinya aja sih Hal unik ini buat siapapun yang menikmati es rute ini tuh terasa kayak topping-nya dari air seni Makanya jangan dibayangin Seolah-olah aja gitu Mungkin lemon kali rasanya Jadi jangan terlalu dirasapin lah Cuma memang suka aneh-aneh sih Apa faedahnya gitu Karena harus di dalam bentuk kencing Itu marketing bro Iya sih It's called marketing Es ini kencing Itu pasti cobain Biasa aja sebenernya Tapi ada juga kan di Jepang tuh katanya Susi diketekin cewek dulu Oh Biar makin asem Pernah denger? Pernah denger kan? Itu pengen Apa sih maksudnya? Kenapa gitu? Kenapa? Yang kelima Kalo di Indonesia Ini kita bahas di Indonesia Es krim di Indonesia Ya kan? Kalo es krim di Indonesia tuh biasanya Coklat Vanilla Ya apalah strawberry Seperti itu ya Pedal pop Pedal pop Dan campurannya itu biasanya dari susu dan dari gelato Nah ini aneh coy Di Jepang ada es krim Yang berbahan Daging kuda Wuuut Jadi rasanya daging gitu? Ya rasanya daging kuda Tapi daging kudanya gue gak pernah makan Orang gue pernah makanan daging kuda Keras kali ya Daging kuda itu ya Ya tapi masanya es krim Udah dingin keras Udah enak Maksudnya kalo misalnya inovasinya itu daging Oke ini daging ini daging apa nih? Daging ayam, daging sapi Itu yang sering kita denger Tapi ini kenapa harus daging kuda? Tau gue juga ada es krim dah sebelut sih Kenapa kepikiran di mana? Di Jepang juga pernah makan gak? Gak pernah Gak pernah males ya Ternyata di Jepang itu gak cuma daging kuda doang Jadi ada banyak juga es krim dengan berbahan adeh Ade Aneh Salah 2 nya adalah es krim lidah sapi Oke ada sapinya tapi pasti lidah Dan es krim sayap ayam Chicken wings Chicken wings Mungkin enak kali ya Tapi gue pernah makan es krim rasa tamago Tamago itu telur Yang di Jepang ya apa ya sushi itu ada telur yang kotak gitu Tapi itu masih masuk akal loh ya Rasanya enak sih Maksudnya masih masuk akal itu Jadi kayak rasa api Cheesecake Enggak es krim rasa dagingnya itu menurut gue aneh ya li Kadang-kadang yang aneh-aneh jadi pasti coba Eh enak gitu Daging ya Iya ini ada lagi yang aneh juga Gimana gimana? Kari rasa tinja Kari rasa tinja Kenapa sih dia obses Kenapa sih suka terobsesi dengan Tai Tai-tai gitu kalo di Jepang Makanya tadi kita bilang Jepang makan tai Tai, seni Bisa seni Kenapa ya suka yang udah keluar dimasukin lagi gitu ya Iya kan Mungkin itu konsep kali ya Konsep Jepang Sebuah konsep Jadi Ken Zimizu yang merupakan bintang film dewasa Di Jepang menciptakan kuliner menjijikan Di restoran curry shop Zimizu Punya dia, dia bikin restoran Jadi disebut menjijikan karena Kuliner ini disebut Unko Curry Apa itu? Unko itu tinja Jadi kari tinja Abis itu menu ini tuh dibuat Ken Karena terinspirasi oleh salah satu film porno Yang pernah dia bintang Dimana Ken bener-bener makan kotoran Lawan mainnya Kotoran manusia Emang di Jepang kalau lo tau Ada video-video gitu Tau Tau Lu gak usah dibahas Jangan dicari Jangan dicari Anda pasti cari Di Google langsung Jepang kalau ini Yang bagus-bagus Itu masih ada di ujungnya doang Top of the iceberg Di bawahnya Video makan tai Nah meskipun begitu Kari ini tidak benar-benar buat dari tinja lah Oke Cuman dia Bikin aja bentuknya dan rasanya Bentuknya kayak Oh Mungkin kan dia pernah rasain Iya 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 Jadi dia tau rasanya aslinya Jadi dia bikin seolah-olah rasa aslinya gitu Jadi makanan ini dibuat dari bahan-bahan Berasa pahit Mungkin aslinya rasanya pahit Gue kayak mau muntah Dari pare Dari Goya Kalau ini di Jepang sebenarnya Pare Teh senburi Yang dicampur bubuk kakao ya Coklat ya Supaya bertekstur dan berwarna Persis seperti kotoran manusia Bahkan unko kari disajikan dalam piring keramik berbentuk toilet Toilet Iya jadi Tapi ini bisa dibawa pulang juga gitu Iya terus Ada kemasannya gitu Iya terus Bisa dibawa Enggak penting Enggak Kan ada iciran ramen enak Iciran ramen kan ada Itu bisa dibawa pulang Enggak 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 Oke yang ketujuh aja langsung nextnya ya Ini juga cukup mendidikan lagi Menjijikan Hmm Gue gak tau sih mendidikan atau gimana ya Jadi ini es krim lagi Kalau es krim kan ada toppingnya ya Topping disini kan coklat segala macem Tetap keju Oreo gitu ya Dan disini adalah ikan teri mentah Bukan goreng ya Tadinya teri medan apa teri apa Mana saya tau Tanya aja sendiri Jadi ini mentah katanya Oke Kalau dari gambar-gambarnya sih kayak teri medan sih Kok putih-putih gitu kayak bihun Iya kayak teri medan ya Yang belum digoreng tau gak ada di supermarket ada kan Yang diplastikin Jadi belum digoreng sengaja ya Jadi buat toppingnya Apa ya Paling kering-kering doang Asin kali ya Aduh Jadi berbagai topping yang kerasim ini Kayak maksudnya Aduh Jadi gak cuman ini nih Pokoknya Mianya udah aneh kan kalian denger ya Jadi gak cuman ikan teri doang Jadi disana itu ada topping daun bawang Gue berasa makan mie ayam mas Iya 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 kan Katanya pake sambel Makan sambel Toppingnya ada kerang goreng Waduh Amis sih Ciput-ciput Ini juga amis Eh amis lagi ini asin banget Asin dan amis gitu Kerang Terus Nato Nato tuh ini nanti kita bahas Oh ada abis ini Oh siapa Nato tuh kedelai fermentasi Oke Terus ayam goreng renyah Iya Enak sih ayam goreng Tapi Tapi Ya itu tadi Ikan teri mentah sih Teri mentah ya Jadi ya begitulah ya Ya tadi kan Nato ya Kita bahas Nato Ini juga cukup aneh Apa sih Nato itu? Jadi kedelai di fermentasi Jadi ini sebenernya kayak tahu bau Kayak di Taiwan gitu Tapi ini Tapi ini tuh Masih bentuk kedelai Kalau tahu kan dari kedelai Tapi ini bentuk tahu Ini masih bentuk kedelai Jadi ini di fermentasi dengan Bakteri Bacillus subtilis Yang membuat Ribet bahasanya kayak Kenosen Buat-buat tanah ya bahasanya Jadi makanan ini biasanya disedikan Jadi buat sarapan Jadi kacar kedelai Teksturnya tuh Belendir lengket-lengket Kayak ada Kayak di lem gitu Ya kayak ada lemnya gitu Belendir Dan mempunyai rasa yang kuat Dan beraroma tajam ketika dimakan Bau banget Kalau gak doyan Yang makan ini tuh Biasanya akan Masih sih gue dengernya Karena baunya udah gak yak banget Sering bikin selera makan orang ilang Tapi gue gak tau ya Apakah ini makannya di umum Atau di rumah gitu Di pojok umum pasti gak bakal ada yang mau deket-deket sih Tapi ini bermanfaat untuk kesehatan manusia Oh ya? Kerennya bagus gitu Nanti kita coba Kalau gue di Tokopedia ada Masa beneran Ada Serius? Mau beli? Sekarang? Nanti kita akan coba ya Ya kalau kalian mau aja Kalau video ini tembus like sampai 10 ribu Ya kalau tembus like 10 ribu Subscribe sampai 700 ribu ya Ya saya emang Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau begitu segitu aja ya Pembahasan kita Pembahasan yang menjijikan ini Yang aneh-aneh ya Aneh banget Kalau mau bahas apa lagi coba komen di bawah dong Dan coba pick satu yang paling jijik Pas kalian denger kita ngomong ini Dan subscribe dong Kalau ini Pasti harus banget Dari tahun berapa 500 ribu terus kayaknya Dari tahun 2015 ya 14 17 kayaknya 18 Kita masih sana ya Tapi it's okay Kita emang orangnya pengen Pengen menikmati 500 ribu ini Iya Salam dua Takutnya kalau udah 600 ribu langsung 1 juta Iya Takutnya cepet Cepet Santai aja ya Tapi subscribe dong Harus Kalau gitu segitu aja ya See you on the next video Stay Cracking Salam Crackers Cepet Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya